Hampir tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, utang pemerintah membengkak lebih dari seribu triliun rupiah. Nafsu besar Jokowi memburu proyek infrastruktur, memberi konsekuensi pembiayaan. Dan salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan cara berutang. Seperti apa pola utang pemerintah dari masa ke masa? Untuk apa utang di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo? Dan dari mana utang terbesar pemerintah? Nah, mahar utang Jokowi seulah sebelengkap untuk Anda. Kita lihat seperti apa bahwa memang besar sekali ya pertambahan untuk utang di era Jokowi Dodo. Tapi kita kemudian penasaran untuk apa uang sebanyak itu? Apakah untuk sektor yang produktif ataukah boros pemerintah? Kita lihat bersama. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu seperti apa tren utang pemerintah dari zaman ke zaman. Kita ambil dari tahun 2010, kita ingat tahun 2008. Kita sempat krisis ya untuk Amerika Serikat meskipun yang bersumber dari Amerika Serikat. Dan kita lihat bagaimana krisis tersebut memberi sebuah juga dampak utamanya dengan nilai tukar. Karena kalau bicara utang apalagi kita berutang dengan falas ataupun valuta asing dengan dolar Amerika misalnya. Itu sangat bergantung dengan seperti apa posisi nilai tukar rupiah kita. Kita lihat seperti apa WLN kita. Trendnya memang cenderung stagnan. Kita lihat dari tahun 2010, 118,6 miliar dolar Amerika stagnan sampai tahun 2011 ya. Kemudian 2012 agak naik sedikit, turun lagi di 2013. Dan konsisten naik dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Apa ini kalau kita belah periode ini adalah pemerintahan Joko Widodo. Lalu kemudian kita berpikir, kok hobinya ngutang sih? Tapi tunggu dulu, utang untuk apa dulu gitu. Karena kita harus membedah lebih dalam. Untuk apa utang melakukan oleh pemerintah gitu. Kayak misalnya sederhananya kayak kita juga, kita utang untuk apa gitu. Kalau utang untuk sektor misalnya untuk sekolahin anak atau untuk investasi properti. Nggak ada yang jelek dengan utang kan. Kan itu hanya metode pembiayaan saja gitu. Tapi ketika Joko Widodo sebagai presiden, kita lihat dari 123,5 miliar dolar Amerika naik. 129,7 miliar dolar Amerika naik lagi jadi 142,6 miliar dolar Amerika. Bahkan pada Mei 2017 mencapai 168,4 miliar dolar Amerika. Mayoritas utang pemerintah, apalagi saat ini porsi pada Mei itu menunjukkan bahwa lebih dari 50% itu adalah utang sektor publik ya. Swastanya itu sekitar 49% sekian gitu. Dan artinya meskipun bangsa yang terasa lemuas padai untuk swasta. Tapi paling tidak ini membuktikan bahwa ada yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Itu yang mungkin saat ini Anda menjadi salah satu korban kemacetan, proyek infrastruktur. Ya itu salah satunya. Pemerintah begitu agresif ingin menggenjot sektor infrastruktur. Sebagai informasi dari tahun 2008, 2009 atau sampai tahun 2010 hingga sebelum Jokowi. Kita itu porsi untuk infrastruktur itu hanya sekitar 1%. Makanya nggak heran kalau kita jalan-jalan ke Malaysia atau Singapura, mereka udah punya MRT. Mereka itu udah punya LRT. Mereka infrastrukturnya ya karena memang nggak apple to apple juga sih. Itu apple to orange ya. Karena kita juga negaranya besar banget, bentuknya kepulauan gitu. Mereka negara kecil tapi infrastrukturnya udah duluan. Ini yang mungkin ingin dikebut oleh Jokowi. Masif memang caranya. Dan konsekuensinya adalah pembiayaan bos. Kalau pembiayaan salah satu caranya adalah dengan cara berutang, maka itu utangnya artinya untuk sektor produktif. Meskipun tidak cepat hasilnya. Tidak cepat hasil untuk dampak sektor infrastruktur. Tapi yakinlah pada saatnya apabila ini berjalan dengan ideal, maka akan menimbulkan multiplier effect yang sangat positif. Tenaga kerja akan terbentuk. Kemudian akan terbentuk juga pusat-pusat sentral bisnis ataupun pusat ekonomi baru. Kemudian akses logistik akan semakin cepat. Meskipun masih butuh waktu. Kita lihat bagaimana pada pemerintahan Presiden Jokowi udah udah hingga tahun 2017 misalnya ya. Kita lihat untuk sektor infrastruktur itu peningkatannya hingga 117 persen. Alokasi untuk infrastruktur, belum lagi alokasi untuk pendidikan ya itu meningkat hingga 10 persen. Kemudian kita lihat untuk sektor kesehatan 54 persen peningkatannya. Kemudian yang turun, yang diturunkan oleh Jokowi adalah subsidi energi. Memang dilema ya kalau kita mengatur fiskal ini, mengatur anggaran negara ini. Tapi memang ketika Jokowi memang memiliki sebuah sukses yaitu infrastruktur, maka tim ekonomi harus sebisa mungkin mengatur bagaimana agar sukses ini proyek infrastruktur. Karena ketika ini nanti akan dites, penentunya ada tahun 2018. Kalau kita bisa melewati hal tersebut maka kita bisa pick up dengan sumiringah ya. Karena kita sudah punya infrastruktur misalnya, meskipun memang pembiayaannya meningkat. Kemudian kita lihat bagaimana ruang fiskal pemerintah juga semakin sempit gitu. Bahkan sudah mencapai 2,92 persen. Tapi yang menarik juga adalah bahwa ternyata rasio utang Indonesia, rasio utang Indonesia terhadap PDB ataupun produk domestik brutonya, kita hanya sekitar 27 persen ya. Kita tuh sangat jauh misalnya dibandingkan Malaysia, kemudian dibandingkan Amerika Serikat tuh sampai ratusan 100 persen gitu misalnya. Meskipun skema ataupun struktur ekonominya berbeda, tapi paling tidak ini menunjukkan kita sangat berhati-hati gitu. Dan kita kemudian ingin tahu dari pemberi utang tersebut, mana sih yang paling rajin memberi utang untuk Indonesia? Dari angka ini sekilas kita lihat Jepang berada pada posisi pertama dengan 14,82 miliar dolar Amerika. Jauh nggak sih isu Jepang ini ngasih utang ke kita? Enggak. Anda lihat proyek-proyek infrastruktur MRT itu, itu yang ngasih pinjaman itu Jepang gitu. Jadi sangat dekat ini yang kemudian dikolek oleh Bank Indonesia, kemudian dilaporkan ini loh utang yang paling banyak tuh dikasih oleh Jepang dengan nilai 14,82 miliar dolar Amerika. Selanjutnya negara mana lagi? Kita lihat Perancis ternyata. Kita lihat kita punya beberapa kerjasama perdagangan ya, baik itu kereta api saya dengar juga sudah akan ada proses ataupun juga tinjauan untuk bekerjasama. Kemudian kita lihat ada beberapa juga perusahaan besar Perancis yang ada di Indonesia. Perancis itu juga memberikan utang ke Indonesia rajin senilai 2,41 miliar dolar Amerika pada periode Mei 2017. Lalu kita lihat lagi negara mana lagi? Ternyata adalah lembaga AMF ya, 2,73 miliar dolar Amerika ya. Lalu kita lihat dari AMF, kita lihat ada lagi Jerman. Jerman juga ternyata salah satu negara yang rajin ngasih utangan ke Indonesia ya, 1,9 miliar dolar Amerika. Diikuti Korea Selatan, ada banyak ya perusahaan-perusahaan Korea Selatan juga yang memasarkan produknya di pasar besar seperti Indonesia. Kita tahu ada lote misalnya atau apa lagi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea Selatan produk otomotif juga masuk ke sini. Atau misalnya handphone Anda, Samsung ya, itu kemudian air conditioner juga brand-brand Samsung itu kan sudah masuk. Ada kulkas, rumah tangga banyak banget Samsung. Korea Selatan paling rajin memberikan, salah satu yang paling rajin memberikan utang ke Indonesia 1,47 miliar dolar Amerika. Kemudian Amerika Serikat, 1,36 miliar dolar Amerika. Lalu diikuti oleh Tiongkok senilai 1,04 miliar dolar Amerika. Jadi apakah utang selamanya jelek? Ya enggak juga sih. Tapi ketika utang tersebut, apalagi dengan sebuah target ya, target besar memang dibutuhkan risk yang besar. Jadi high risk, high return gitu ya. Tapi karena ini mengingat ini adalah anggaran negara, di sana ada hasil setoran pajak masyarakat, rakyat yang membayar ke negara. Maka kita sebagai rakyat, kami sebagai rakyat, menantikan agar mimpi infrastruktur yang kemudian menjadi lebih baik dari saat ini, akan terbayarkan dengan ekonomi yang tumbuh tidak hanya cepat, meskipun saat ini kita akan sangat terdesak ya dengan pembiayaan ataupun likiditas. Tapi paling tidak mimpi memiliki infrastruktur yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tapi juga sustainable, berkesinambungan. Semoga bukan mimpi di siang bolong, tapi sangat optimistis. Dengan idealisme pelaksanaannya, tidak ada oknum yang mencoba menjadikan proyek-proyek infrastruktur sebagai bancakan, Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih telah menonton!